Suasana mencekam terjadi di kampung Tagok, kecamatan Kadipaten, Tasikmalaya pada Senin malam. Seorang pria terkapar di tengah jalan. Ia rupanya terlibat duel dan saling bacok dengan golok. Doni, seorang penjual makanan di sekitar lokasi mengaku takut dan memilih kabur saat baku hantam terjadi. Ia dan warga lainnya tak ingin jadi sasaran kemarahan dua pihak yang sudah diliputi emosi. Perkelahian akhirnya bisa dibubarkan setelah polisi turun tangan. Doni bercerita, awalnya tujuh pria datang ke lokasi. Tanpa banyak cakap, salah seorang diantaranya menghampiri seorang pemuda yang sedang duduk dan saling serang. Semuanya bawa senjata tajam? Yang tujuh orang? Enggak, enggak semua. Oh, gitu. Itu pas begitu datang langsung duel? Langsung duel. Enggak ada yang berani. Bisa, enggak ada. Ada takut. Ada takut. Terus berarti yang sendiri itu langsung, ya, lagi ngapain di satu-satunya korban? Lagi duduk. Terus tiba-tiba? Di samperin. Langsung. Cuma langsung duel? Langsung duel. Dua pemuda terlibat pertikaian adalah Dadan Suhendar, warga desa Pamoyanan, dan Dani alias Ompong, warga desa Pagersari. Mereka berdua terluka parah di kepala. Polisi memastikan ini bukanlah perkalahian antar kelompok. Lebih lanjut, kepala desa Pagersari menyebut kedua pemuda sudah berseteru sejak belian. Demi mencegah aksi susulan yang melibatkan massa, Kepolisian pun mengambil langkah pencegahan dengan menemui kepala desa dan para tokoh masyarakat dari kedua belah pihak. Dede Ibin, Kompas TV Tasikmalaya, Jawa Barat